hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat seluruh saudaraku dimanapun anda berada pada kesempatan malam hari ini saya habis eh ya jalan-jalan lah jalan-jalan lah pokoknya lah dan ini perjalanan pulang kebetulan saya kayaknya melintasi lokasi yang horor ini lor cukup lumayan sepi dan wow banget tempatnya tapi enggak terlalu panjang kayaknya sih tapi asik sih dan aku belum pernah merasakan eksplorasi di hutan ini nih cukup lumayan menantang nih nice kalau saya sudah oke sudah prepare kita bakal coba masuk ke area sini kayaknya asik lho pak nah nah kan asik hui mungkin bawa temen gitu biar apa namanya enggak terlalu horor gitu oke lah kita lanjut perjalanan pelan-pelan sambil merasakan itu apaan tuh oh daun pak yakin luas banget pak lokasinya tapi kayaknya udah ada lampu sih di depan sana ya apa namanya sudah udah sampai di pemukiman gitu maksudnya enggak terlalu oh itu kan ada motor tapi asik tapi boncengan hei oke saya pakai lampu tembak ya tapi kok di sana enggak ada rumah ya Hai satu atau dua kayak gitu biar asik tapi kosong lho kalau di sini sudah cukup lumayan padat gitu padahal itu buat rumah itu uh enak banget yakin lokasinya dem Hai nyawa ngeyok kebun malem-malem ya ada temen apa namanya eh serangga gitu woi enak banget itu kalau di daerah saya boleh tuh buat rumah disitu sendirian gitu kan tetangga kan enggak terlalu jauh juga Hai seremnya dapat juga sih tapi kan kalau sudah ada rumahnya enggak tetap jadi hawanya itu anget kalau sudah ada rumah dan lanjut lagi lor bok nemu momen-momen apa gitu malam hari ini cukup lumayan apa-apanya dingin Hai karena sudah hampir satu bulanan ini ya enggak turun hujan kemudian masuk kemarau kayaknya jadi hujannya cukup lumayan membuat bentar Hai ketangkap kamera ngasih lor kayak percikan api atau dari listrik apa-apa sih Oh iya mungkin ya listrik ya mak jerejat gue loh cuman kamera saya frame rate tinggi jadi kalau cahaya-cahaya yang enggak terlalu terang gitu biasanya enggak terlalu terlihat gitu jadi mungkin hanya mata saya yang lihat tapi saya lihat macos gitu dari tiang listrik tadi itu yang tadi saya shoot kayaknya wow nih udah gemerlip lampu-lampu eh jalannya rusak menyambut eh 17 Agustus hari kemerdekaan du banyak-banyak ada aduh aduh oke aduh ayuh sorry jalannya rusak tapi asik ya jalan-jalan di pedesaan kayak gini-jam segini sunyi oke ada musola juga di sebelah kiri di depan sini ada pos ronda tapi gak ada yang ronda lanjut lagi bau langu-langu apa ini kayak pohon seliri dia gitu tapi udah sepi ya walaupun di kampung ada papanya mungkin lagi ronda oke oke dan disini kita belok ke arah kiri kabutnya udah mulai turun tuh kalau kelihatan di kamera ya belum terlalu malam banget sih tapi cuaca cukup lumayan membuat menggigil untungnya saya pakai caket warna caklet jadi ya cukup lumayan menghangatkan badan saya ini kalau gak ada lampu horor ini pak yakin oke ada jembatan juga di depan saya dan Tugu oh iya nih di sebelah kanan jalan ini ada rumah kosong yang sudah pernah kita live beberapa kali ya waktu itu ya ini nih kita masuk yuk coba yuk asik kayaknya nih pak hi hi coba deh astagfirullah oke oke teman-teman dan inilah rumah yang dulu pernah kita eksplor juga ini adalah rumah dukun ya teman-teman yang cukup lumayan terkenal di daerah kami dulu namun setelah ditinggalkan ini terpengkalai bahkan beberapa apa namanya beberapa bulan yang lalu juga sering lokasi ini menjadi tempat yang biasanya untuk ngiyup ya kalau ngiyup itu untuk istirahat dan lain sebagainya dan gak gak lepas dari itu juga kita pernah mergokin pasangan yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang bersinah gitu ya di rumah ini dan kita bakal coba masuk teman-teman aku juga cukup lumayan lama gak apa namanya gak kesini cukup lumayan lama asik banget pak dan ini kacanya banyak sekali yang pecah seperti kayak apa namanya dilempar pakai batu mungkin ya tuh pecah semua kacanya pak wow nih sebelah sini juga aku marah semoga ada hewan karena kan ini buat neduh gitu asik banget di sebelah sini juga kayaknya di pecahin atau bagaimana mungkin dilempar batu ya ada batu juga disini dan kita bakal masuk ke ruangan bagian sini astaghfirullah tim halo hakbar teman-teman aku lihat aku lihat orang kayak 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 lari ke sini ini siap tapi kan dia tadi baru blisk ke sini abang ngumpet di bawah ranjang enggak ada ada merah-merah itu apa saya salah lihat tapi enggak lah aku lihat jelas banget orang aku tuh paling sebel kalau sekat-sekatan kayak gini suruh ngintip gitu lho lho serius serem banget kosong gak ada air dan kemana larinya ya aneh tapi aneh ya lho aku jelas banget dia lari ke arah sini gitu jadi blisk gitu masa iya langsung keluar lewat sana bisa kan gak mungkin dan disini memang ada kayak apa namanya celana gitu celana laki-laki sama kolor eh apa disitu batik bunyi apain itu masuk audio enggak aku 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 denger suara blik gitu sunyi banget itu apaan pak eh bukan apa ya coba coba kita intip kita coba intip lor siapa tahu yang tadi saya lihat di tapi ini kayaknya udah rapuh banget apa ya ngintip dari dalam tapi ya oh pohon kelapa pak kaca pecah juga ini udah apa namanya tuh wuh stafel yang hatim stafel yang hatim stafel yang hatim bunyi apaan itu aku denger aku denger kayak kayak ih sarang laba-laba kayak apa namanya bambunya meledos apa-apa ya wuh aku denger aduh aku denger kejedot oke pak ini ini gak bener nih ini gak bener ini udah mulai usil kita keluar saja lora astahlah hatim kunci kemana nih cukup 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 serius dari dulu aku memang gak berani dirumah ini loh nyoba-nyoba malah dikagetin kampret oke lor cukup lah aku udah dekan aku gak mau kaget apa namanya berlebihan ini di dekat pemukiman juga ya saya gak mau nantinya bakal menimbulkan keresahan apalagi denger suara saya yang ya mungkin orang namanya kaget kan gak bisa kontrol suara seberapa keras gitu takutnya lebih brutal lagi dan saya kaget nanti teriak warga sini denger malah pada keluar bingung ada apa gitu jadi saya putuskan untuk keluar saja dan aku juga udah gak berani lor udah gak berani aku dari dulu kalau di gedung-gedung rumah-rumah kosong gitu kayak gitu kalau ada sekatan masuk ke kamar lihat apa namanya sekat-sekatan gitu uh paling gak nyaman oke terima kasih mohon maaf mohon maaf saya pamit dulu ini udah sampai di pemukiman padat terima kasih jangan lupa komentarnya teman-teman komentarnya tadi teman-teman lihat apa-apa aja gitu mungkin gak ketangkap kamera eh mungkin ketangkap kamera saya namun saya gak ngomong apa-apa atau saya gak lihat gitu bisa dibantu di kolom komentar teman-teman selamat malam assalamualaikum selamat malam